Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahirrahmanirrahim Wa ala awlatil hussein, wa ala ashabil hussein Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Para pemirsa Majulah Ijabi TV yang mudah-mudahan senantiasa ada dalam Barakatul Muhammadiyah Kita lanjutkan kajian Risalah Al-Walayah dan Ma'rifatul Nafas Namun demikian topik kali ini adalah topik khusus pekan mengenang milat Allahi Arham Mudah-mudahan Allah senantiasa meluaskan kubur Allahi Arham Huma, Usad Jalal, beserta Bunda Aiz Kartini Dan seluruh guru-guru kita yang lain Seluruh keluarga, orang tua yang telah mendahului kita semuanya Juga para Wijabiun yang telah mendahului kita Pula para pecinta Ahlul Bet Nabi Salamualaikum yang telah mendahului kita Mudah-mudahan Allah luaskan kubur mereka semua Dengan keberkahan aliran Nisa Nasidikin Allah yarham Ustadz Jalaluddin Rahmat yang kita cintai Al-Fatihah, Tasbikir, Salawat, Um, Salli'ala Muhammad, wa'alimu'am Allahumma Salli'ala Muhammad, wa'alimu'am Kita masih dalam bahasan kita menuju infakha kuliyakin Yakni infak dan suadakoh sebagai cara untuk mengenali diri Cara untuk mengenali hakikat ubudiyah dalam diri kita Cara untuk mencapai tauhid haf'al, tauhid sifat dan tauhid zat Bagaimana menuju infakha kuliyakin Namun demikian pada hari ini kita akan mencoba mengambil beberapa hikmah Yang telah diajarkan oleh Allah yarham Ustadz Jalal pada kita semua Bagaimana menuju infakha kuliyakin Pertama, sebaiknya kita melakukan infak Yang menambah kecintaan pada orang miskin Allah yarham Ustadz Jalal Menukil sebuah diskusi bahwa Allah Asya wa Jalla berfirman Ada diantara hamba-hambaku Yang dosaknya meliputi langit dan bumi Sampai seluruh lorong di langit dan bumi dipenuhi dengan dosaknya Tapi aku tidak peduli Nabi Musa salamullah alaih bertanya Mengapa kau tidak peduli wahai Tuhanku Allah berfirman Karena aku melihat jauh di lubuk hatinya Ada kecintaan kepada Fugoro dan wasakin Dalam sebuah riwayat hadis Wahabati mahabbatul Fugoro Cintaku adalah cinta Fugoro Fa'adnil Fugoro Maka dekatilah Fugoro Wa korib majelisahum mingka Dan dekatkan majelis mereka dari emu Utnikah Nisjaya Aku akan mendekatimu Utnikah Nisjaya aku akan mendekatimu Ini ada dalam kitab Al-Hayah Just 2 Alaman 51 Jadi agar infak dan sodakoh kita Merupakan infak yang mentransformasi diri kita Menuju Infak hakul yakin Mengikuti pesan Allahi Arham Jadikanlah infak itu Infak Yang menambah kecintaan kepada Fugoro dan wasakin Infak dengan penuh kasih sayang kepada mereka Infak yang menambah rasa empati dan sayang kepada Mereka semua Fugoro Masakin Anak-anak yatim Para janda dan orang-orang yang terbuang Ketika kita berinfak dan berupaya Berinfak sambil menambah kecintaan pada mereka semua Maka mengikuti hadis mi'rat sini Insyaallah Allah akan mendekat pada diri kita Dan ini sebetulnya adalah saripati atau intisari walayah Walayah intisarinya adalah kurba Jadi salah satu cara mendekatkan diri kepada Allah Dengan cara yang sangat efektif Menurut pesan maha guru yang kita cinta Allahi Arham adalah Kita mencintai Fugoro dan wasakin Dan kita berupaya memudalamahkan sodako Yang disertai rasa cinta kepada Fugoro dan wasakin Penjelasan hal ini telah kita uraikan minggu lalu Kemudian yang kedua Mengikuti apa yang diajarkan Allahi Arham kepada kita Tentu ini juga berasal dari Islam yang kita cintai Berasal dari Al-Maksumin Alayhimussalam Berasal dari ajaran Kanjeng Nabi Dan keluarganya yang suci Bagaimana untuk berinfak Agar mencapai infak hakul yakin Yang kedua upayakanlah infak dengan memasukkan Kebahagiaan kepada sesama manusia Memasukkan rasa gembira kepada orang lain Kita gembira bila orang lain gembira Kita berkurang kegembiraan kita bila melihat orang lain tidak gembira Dan kita berupaya memasukkan kegembiraan ke hati mereka Allahi Arham mengutip dari sebuah hadis Hadis riwayat Ibnu Hajar Al-Sekolani Ketika Rasulullah SAW ditanya Amal apa yang paling utama Nabi Yang Mulia SAW menjawab Seutama-utamanya amal Ialah memasukkan rasa bahagia ke dalam hati orang beriman Melepaskan rasa lapar Membebaskan dari kesulitan Dan membayarkan utang-utangnya Kemudian Allahi Arham juga mengutip Pada riwayat lain Nabi SAW bersabda Tidak ada kebaikan yang lebih utama setelah iman Selain mendatangkan manfaat bagi orang lain Dan tidak ada kejelekan yang lebih jahat setelah musyrik Selain mendatangkan kesengsaraan pada orang lain Kemudian beliau juga mengutip hadis yang lain Orang yang bekerja keras untuk membantu janda dan orang miskin Adalah seperti pejuang di jalan Allah Atau seperti yang terus-menerus sholat malam Atau terus-menerus puasa Jadi kalau seseorang bekerja keras Untuk membantu fukoro Membantu orang-orang yang lemah Membantu orang-orang yang papa Itu pertama Ia seperti pejuang di jalan Allah Atau seperti orang yang mudawamah zikirnya Terus-menerus sholat Bahkan terus-menerus puasa Subhanallah Walhamdulillah Walailaha ilahu Walau akbar Walau khawla Walau kuwata Ila billahil alil azim Artinya ia mencapai terjat walaya Mencapai terjat kewalian Karena dia terus-menerus Tidak pernah terlepas hubungannya Dengan Allah Terus-menerus dalam keadaan kurbah kepada Allah Terus-menerus dalam keadaan berkhidmat kepada Allah Jadi sekali lagi Oleh karena itu Mengambil nasihat dari Allah Dan mencoba Menginterpretasikan ulang Dalam konteks infak hakul yakin Yakni infak yang membawa diri kita Mengenal hakikat ubudiah yang ada pada diri kita Maka kriteria kedua Infak yang insya Allah akan membawa kita menuju Pengenalan kita pada hakikat ubudiah dalam diri kita Atau infak yang membawa kita menuju Ma'arifatun nafas Atau infak yang membawa kita menuju Jalan walayah adalah Infak yang disertai dengan keinginan kita Untuk terus-menerus membahagiakan Sesama manusia Membahagiakan Sesama manusia Terutama juga Di antaranya adalah Orang-orang yang membahagiakan orang-orang yang miskin Kemudian Allah Warham Sajalel juga Mengutip hadis lain Barang siapa berjalan untuk Memenuhi keperluan saudaranya Pada satu saat Di siang hari Atau di malam hari Ia berhasil memenuhi atau tidak berhasil Itu lebih baik baginya Daripada iktikaf Dua bulan Berikutnya Allah Warham Sajalel juga mengutip Hadis yang lain Barang siapa membebaskan seorang mu'min dari kesusahannya Atau menolong orang teraniaya Diberikan Allah kepadanya 73 ampunan Nah ini adalah beberapa riwayat yang Dikutip oleh Allah Yarham Diriwayatkan juga Ini saya ambil dari Misanul Hikmah mengambil dari Al-Kahfi Kala Rasulullah Sallallahu Alaihi Wa Alihi Mansara mu'minan Barang siapa Membuat senang Seorang mu'min Atau barang siapa Membahagiakan seorang mu'min Fakat sarroni Maka Ia telah membuatku senang Jadi kalau kita ingin Membahagiakan Kanjeng Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam Bahagiakanlah seorang mu'min Itu adalah keadilan Allah Kita tidak ada pada zaman yang sama Dengan Kanjeng Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam Betapa bahagia Para sahabat kanjeng Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam Yang bisa membahagiakan kanjeng Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam Seperti dalam kisah-kisah Mereka mengorbankan segalanya Untuk kanjeng Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam Mereka ingin memberikan yang terbaik Pada kanjeng Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam Sekarang pun kita bisa Memasukkan rasa bahagia Ke kanjeng Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam Walaupun kita tidak berjumpa Secara fisik Dengan kekasih hati kita Sallallahu Alaihi Wasallam Yang kita rindukan perjumpaannya Nanti Pada saat maut menjemput kita Insya Allah mudah-mudahan Kanjeng Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam Berkenan menjemput kita Maka Ternyata Kita bisa Memasukkan kebahagiaan Ke hati kanjeng Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam Dengan cara Membahagiakan Seorang mu'min Jadi kalau Kita Etkholus surur Memasukkan rasa gembira Rasa bahagia Ke hati seorang mu'min Maka Itu Akan Langsung Membahagiakan Kanjeng Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam Apalagi kalau Pada saat melakukannya Kita tambahkan Salawat Pada kanjeng Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam Itu juga salah satu pesan Allah yarham Agar setiap amal kita Pahalanya kita Hadiahkan pada kanjeng Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam Dan keluarganya yang suci Salamu Alaihi Dan para kekasih Allah Salamu Alaihi Agar kita selalu bersambung Silaturahmi kita kepada Para kekasih Allah Salamu Alaihi Jadi Mansar wa mu'minan Barang siapa Membahagiakan seorang mu'min Maka Ia telah membahagiakan aku Wa mansar wa mu'minan Dan barang siapa Membuatku senang Bakut sarallah Maka ia Telah membuat senang Allah Subhanallah Walhamdulillah Walailaha ilahu Walau akbar Walau khawla Walau kuwata Ila billah ilahillahu alaihi ala'lil azim Awamu sholih ala sayyidina Muhammad Wa ahli sayyidina Muhammad Jadi melakukan infak dan sodakoh Yang dalam infak dan sodakoh itu Seseorang berupaya Untuk membahagiakan sesama manusia Membahagiakan sesama mu'min Ini akan menghantarkan kita menuju infak ilmu liyakin Naik menuju infak ainul liyakin Naik menuju infak hakul liyakin Yang selaras dengan itu Seseorang akan mengenali Makin mengenali hakikat obut ya Yang ada dalam dirinya Bahwa Allah tidak membutuhkan apapun Bahwa buah dari perkhidmatan pada Allah itu adalah Perkhidmatan pada sesama manusia Bahwa terus menerus berkhidmat Dan mencoba membahagiakan sesama manusia Itu akan membawa kita menuju Tauhid af'al, tauhid zifat, dan tauhid syed Yang ketiga Mengikuti Allah Yerham Alam barzah Ketika kita meninggal Ketika kita wafat Alam keabadian Itu bukan merupakan akhir dari segalanya Allah Yerham selalu berpesan pada kita Untuk meninggalkan lisa nasiatikin fin akhirin Menjadi buah tutur yang baik Bagi generasi orang-orang setelah kita Karena itu Salah satu infak yang akan Membawa seseorang ke derajat kurbah pada Allah Yaitu infak hakku liyakin Yaitu infak yang merupakan lisa nasiatikin fin akhirin Allahu alhamm mengutip Surat Asyu'ara Doa Nabiullah Ibrahim Salamullah alaih Auzubillahimina syaitanirajim Robi habli hukman Walhikni bisualihin Wahai Tuhanku Berikanlah kepadaku Hukman Tidak saya terjemahkan ya Walhikni bisualihin Dan gabungkanlah aku dengan orang-orang salih Wa ja'ali Lisan nasiatikin fin akhirin Dan jadikanlah Aku sebagai buah tutur yang baik Di kalangan Orang-orang yang kemudian Baru setelah itu Wa ja'alni Min warosati jannatin na'in Dan jadikanlah aku Termasuk Orang yang mewarisi Surga yang penuh kenikmatan Allahu alhamm mengutip Hadis Selat Muslim dari Abu Hurairah Hadis ini sangat populer Semenjak Dulu Saya Memiliki pengalaman yang Banyak Di Masjid Muhammadiyah Saat masih Sekolah menengah Ini juga sangat sering Dikutip Dari dulu Rasulullah Sallallahu alaihi wassalam Bersabda Jika manusia meninggal dunia Pahala amalnya Akan terputus Kecuali dari tiga hal Sedekah jariah Ilmu yang bermanfaat Dan anak Soleh yang Mendoakannya Allah Alhamm menjelaskan Sebagai berikut Al-Quran tidak menginginkan kita Seperti orang-orang yang ditelan bumi Tanpa meninggalkan Jejak-jejak kebaikan Dan tiga hal yang disebutkan Rasulullah Sallallahu alaihi wassalam Di atas Adalah jejak-jejak Yang seharusnya kita tinggalkan Sebab Selama jejak itu Lestari Lestari pula Kebaikan yang kita dapatkan Meski kita Telah meninggal dunia Orang-orang Akan tetap Menyebut nama kita Dengan segenap kerinduan Apa itu Jejak-jejak ayah mengalai itu Bisa berupa kebun Yang dimanfaatkan Orang setelah kita meninggal Bisa Aliran air Yang kita belah dari sungai Yang mengairi sawah-sawah Atau aliran air Yang digunakan oleh Tetangga kita Untuk Mandi Untuk bersuci Atau menanam pohon Yang menaungi Memberikan rasa sejuk Pada banyak orang Dan menghasilkan oksigen Untuk banyak orang Atau membuat Kumpulan puisi Atau tulisan-tulisan lain Atau Ya ini saya tambahkan ya Kalau kita membuat Konten youtube Social media Ya Wakaf masjid Ya misalnya kita juga bisa Mencurahkan harta dan upaya kita Untuk menghasilkan ilmu Maupun sains dan teknologi Yang bermanfaat bagi umat manusia Seluas mungkin Atau kita ikut serta dalam Riset vaksin Untuk mengatasi Berbagai macam wabah Dan lain-lain Kita semua tahu Beliau amat sangat Menekankan sekali Dan memberi contoh Yang sangat indah Bagaimana beliau Mengajak Diri beliau sendiri Dan keluarganya Dan seluruh murid-muridnya Untuk Menciptakan Lisa Nasidkin Vilakhirin Yang terbaik Demikian juga Ketika kita melakukan Infak dan suatu Kita coba Niatkan Menjadi Lisa Nasidkin Vilakhirin Paling tidak Memberi contoh Kepada anak kita Atau paling tidak Memberi rasa bahagia Kepada Mereka yang membutuhkan Yang membuat ketika Mereka nanti Memiliki kesempatan Mereka akan Mengalirkan Sodakoh-sodakoh Dan infak-infak Dan kebaikan-kebaikan Pada sesama juga Allahyarham pernah Menceritakan Bahwa Kalau seseorang Memulai sunnah yang baik Contoh yang baik Selama contoh itu Masih Diikuti orang Sampai kapanpun itu Pahlanya tetap akan Mengalir Subhanallah Alhamdulillah Wala ilaha ilallah Wallahu akbar Alhamdulillah Rabbul Alamin Awam Masholla Allah Muhammad Wa ahli Muhammad Alhamdulillah Pada Tahun 2019 Pada Majelis Ta'asiyah Kakak ipar saya Almarhum Bapak Butu Bagus Butu Taufan Sugangga Di Tubagus Ismail 8 Di Kota Bandung Allahyarham Waktu itu Sempat Datang Dan Salah satu Ayat yang Beliau Bahas Dan Sangat Indah Sekali Akan Saya Coba Bacakan A'usubillah Nasyaitun Rojim Inna Nahnunuhil Mautah Sesungguhnya Kamilah yang Menghidupkan Orang-orang Yang mati Wanak Tubuh Dan Kami Yang Mencatat Makoddamu Apa Yang Telah Mereka Kerjakan Wa Ashar Rohum Dan Jejak Jejak Mereka Dan Ashar Ashar Mereka Waktu itu Allahyarham Menjelaskan Betapa Pentingnya Jejak Jejak Atau Ashar Ashar Dari Seorang Bahwa Yang Dicatat Allah Dan Dikumpulkan Allah Dan Nanti Akan Dibalas Oleh Allah Itu Tidak Hanya Apa Yang Telah Dikerjakan Tapi Juga Jejak Jejak Dalam hal ini Infak Dan Sodakoh Akan Menjadi Lebih Memiliki Kekuatan Untuk Menjadi Infak Hakul Yakin Atau Infak Yang Mentransformasi Diri Kalau Seseorang Memfokuskan Infaknya Ini Memfokuskan Sodakoh Ini Dengan Niat Infak Dan Sodakoh Yang Mengalir Minimum Kebaikannya Mengalir Minimum Dicoba Dilakukan Dengan Cara Yang Sebaik Mungkin Sehingga Memberikan Bekas Keindahan Dalam Hati Si Penerima Membuat Ia Tergerak Untuk Melakukan Kebaikan Kepada Orang Lain Dan Itu Akan Menjadi Bagian Dari Sana Siddikin Fil Akhir Rasulullah Ala Sayyidina Muhammad Wa Ali Sayyidina Muhammad Bapak Ibu Ibu Jamaah Ahmad Jula Jabi TV Yang mudah Mudahan Senantiasa Dalam Barokatul Muhammadiyah Setiap Mengenang Allah Yarham Sungguh Beliau Berdua Allah Yarham Bunda Eskar Ini Adalah Kurota Ain Kurota Ain Kurota Ain Kurota Libur Mata Kita Kalau Mengikuti Penjelasan Ustadz Miftah Ada Air Mata Mengenang Di Mata Kita Mengingat Kebaikan Kebaikan Mereka Berdua Mudah Mudah Allah Senantiasa Menjadikan Seluruh Kebaikan Kebaikan Mereka Berdua Dan Jejak Jejak Manis Jejak Kebahagiaan Jejak Cinta Pada Nabi Dan Keluarganya Sejak Cinta Pada Sesama Manusia Yang Mereka Ajarkan Dan Toladankan Pada Kita Ini Sebaik Sebaik Lisan Nasir Kinfil Akhirin Sebaik Infak Hak Kuli Yakin Yang Menerangi Kubur Mereka Berdua Meningkatkan Derajat Mereka Berdua Dalam Perjalanan Tanpa Akhir Menuju Sang Maha Kekasih Bersama Para Kekasih Al-Fatihah Tasbikus Salah Salah Satu Dari Sedikit Upaya Al-Fakir Kita Semua Melanggangkannya Telah Terbit Sebuah Buku Berjudul Al-Lakum Tuflihun Agar Kalian Berbahagia Yang Merupakan Potongan-potongan Dari Kalimat-kalimat Allah Yarham Dalam Buku Tafsir Kebahagiaan Dan Doa Dan Kebahagiaan Dan Reinterpretasi Dari Apa yang Beliau Ajarkan Bahwa Kita Semua Harus Mencoba Untuk Hidup Berbahagia Sesungguhnya Berbahagia Itu adalah Ciri Dari Wali Wali Allah Mudah-mudahan Semua Upaya Kita Melanggangkan Lisan Nasidkin Fil'akhirin Yang Telah Dirintis Oleh Allah Yarham Huma Usajal Dan Bunda Eskartini Menggabungkan Kita Bersama Beliau Berdua Dan Semua Yang Mereka Cintai Dengan Demikian Beliau Berdua Senantiasa Menjadi Berlipun Lara Kita Yang Senantiasa Menginspirasi Kehidupan Kita Hingga Akhir Nafas Kita Menuju Perjalanan Akhir Kita Masing-masing Mudah-mudahan Melaluinya Kita Semua Dan Keluarga Mendapat Keselamatan Dunia Dan Akhirat Al-Fatihah Tasbikul Selamat Milat Allah Yarham 29 Agustus Mudah-mudahan Kita Semua Senantiasa Mengenang Semua Kebaikan Kebaikan Allah Yarham Huma Bersajal Dan Bunda Eskartini Yang Telah Mencoba Memberikan Yang Terbaik Bagi Kita Semua Murid-murid Mari kita Akhiri Kajian Kita Kali ini Kembali Sedikit Meresumekan Tiga Mutiara Bagaimana Menuju infak Hakul Yakin Dari Allah Yarham Berupayalah Berinfak Yang Menambah Kecintaan Pada Fukor Dan Masakin Berupayalah Berinfak Yang Memasukkan Kebahagiaan Kehati Sesama Kita Selalu Berupaya Untuk Membahagiakan Hati Sesama Mumin Kita Selalu Berupaya Membahagiakan Hati Sesama Manusia Dan Berinfak Dan Bersodak Kohlah Dengan Harta Maupun Dengan Barilaku Kita Ataupun Dengan Apapun Yang Meninggalkan Setidaknya Contoh Yang Baik Bagi Anak Kita Bagi Sahabat Sahabat Kita Bagi Semua Orang Wassalamuala Sayyidina Muhammadin Ba'ali Sayyidina Muhammad Mala Kita Kirimkan Pahala Kajian Malam Jumat Ini Bagi Nabi Besar Sallallahu Wala Wassalam Dan Keluarganya Yang Suci Dan Para Sahabat Yang Mulia Dan Keturunan Yang Suci Dan Leluhurnya Yang Suci Dan Para Nabi Para Rasul Para Wali Juga Bagi Kedua Orang Tua Kita Kita Sebutkan Nama Mereka Masing Masing Para Leluhur Kita Para Handai Tolan Kita Yang Masih Hidup Maupun Yang Sudah Meninggalkan Kita Juga Seluruh Guru Kita Semua Dan Seluruh Hijabiyun Yang Telah Meninggalkan Kita Para Guru Kita Yang Telah Meninggalkan Kita Juga Semua Yang Menyaingi Kita Baik Yang Masih Hidup Maupun Yang Telah Mati Yang Telah Meninggalkan Kita Mudah-mudahan Pula Semua Yang Berhutang Tertunaikan Hutangnya Semua Jamaah Dan Keluargan Yang Kesulitan Dilepaskan Dari Allah Kesulitannya Semua Yang Sakit Disembuhkan Dan Mudah-mudahan Allah Memperbaiki Seluruh Keadaan Kita Dan Keluarga Kita Dan Andai Tolong Kita Allah Alhamdulillah. Alhamdulillah.